Selamat datang para pecinta catur Kita akan memainkan permainan catur dengan strategi pembukaan gambit urusof Baik, gambit urusof dimulai Pion di E2 maju ke M4 Hitam Memajukan pion di E7 menuju E5 Kemudian karena gambit urusof maka dimajukan adalah gajah di F1 menuju C4 Kemudian hitam Memajukan kudanya dari G8 menuju F6 Kemudian disini putih memiliki pilihan untuk memajukan kudanya dari G1 menuju F3 Atau melakukan langkah yang strategis yaitu memajukan pion dari D2 menuju D4 Dengan jebakan mengorbankan pion di E4 agar dimakan oleh gajah D dari F6 Baik, akhirnya putih memilih memajukan pion di D2 menuju D4 Kemudian yang dilakukan hitam adalah Makan pionnya putih yang ada di D4 Baik, selanjutnya Yang dilakukan putih adalah Bukannya memajukan pion yang di E4 menuju E5 Tapi putih memiliki pilihan Apakah menjalankan gajah dari C1 menuju G5 Atau kuda dari G1 menuju F3 Dan putih memilih Memajukan kudanya dari G1 menuju F3 Kemudian hitam Memiliki pilihan apakah kuda Dari F6 Makan pion di E4 Atau kah menjalankan kuda Dari B8 menuju C6 Atau gajah Memiliki kesempatan untuk Skak Pada putih Di B4 Manakah yang dipilih oleh hitam Dan hitam lebih memilih Menjalankan gajahnya Dari F8 menuju B4 Kemudian Putih Ada beberapa pilihan Yaitu kuda dari B1 menuju D2 Atau gajah dari C1 menuju D2 Atau pion di C2 menuju C3 Makan yang dipilih putih adalah Memajukan pionnya Dari C2 menuju C3 Hitam Tidak ada pilihan lain Selain memakan Pion putih Di C3 Dengan ancaman langsung Gajah hitam di B4 Open skak Apabila pion hitam di C3 Makan pion putih di B2 Makan jalankan putih adalah Putih juga memiliki pilihan Untuk melakukan Rokade Tetapi langkah ini kurang kuat Dikarenakan Dikarenakan Ada beberapa kelemahan Yang akhirnya putih memilih Memakan pion Yang hitam di C3 Baik Akhirnya Hitam memiliki pilihan Tidak memakannya Tetapi memilih Undur Ke C5 Kemudian Langkah putih Selanjutnya adalah Putih memiliki beberapa alternatif Jalan Yaitu bisa melakukan Rokade Atau gajah Dari C1 Menuju G5 Atau memajukan pionnya Dari E4 Menuju E5 Yang dilakukan putih adalah Memajukan pionnya Dari E4 Menuju E5 Dan hitam Menjawab dengan Menjalankan Menterinya Dari D8 Menuju E7 Kemudian Putih Memilih Rokade Pendek Karena posisi Kuda hitam Terancam Pada dimakan Oleh menteri Benteng akan Skak Menteri Dan Raja Maka Yang dilakukan hitam adalah Karena kudanya terancam Apabila Kuda melangkah ke G4 Maka berbahaya Atau ke H5 Jika berbahaya Maka tidak ada pilihan Bagi kuda Untuk Lompat ke G8 G8 Kemudian Yang dilakukan Putih selanjutnya adalah Putih Memajukan pionnya Kemudian Yang dilakukan putih adalah Putih Menjalankan gajah G5 Menteri hitam Menteri hitam Terancam Menteri hitam Tidak ada pilihan lain Selain mundur ke F8 Kemudian putih menjalankan Kudanya Dari B1 Menuju D2 Dilanjut Dengan hitam Menjelang kudanya Bisa juga Ke A6 Tapi kuda Hitam Dime milik Dari B8 Menuju C6 Dengan Asumsi Untuk Merebut bidak Atau pion putih Di E5 Kemudian putih Melangkakan kudanya Dari D2 Menuju E4 Kemudian Karena Putih Memiliki rencana Menyerang gajah hitam Di C5 Atau mengorbankan Diri Di D6 Atau Juga bisa Ke F6 Bukan dilakukan Gajah hitam Adalah mundur Ke E7 Kemudian putih Memperkuat Penyerangan Terhadap Terhadap Posisi Raja hitam Dengan Menggeser Benteng Dari F1 Menuju E1 Hitam Memilih Pematang Gajah putih Di G5 Dengan Gajah hitam Di E7 Kemudian Dimakan oleh Kuda Kuda putih Di E4 Matang Gajah hitam Di G5 Langkah selanjutnya Adalah Karena Gajah putih Memiliki serangan Yang Secara langsung Kepetak Pion hitam Di F7 Ditambah Dengan Kuda Di G5 Dimana Posisi Pion hitam Di F7 Terancam Maka Hitam memilih Menjalankan Kudanya Di G6 Menuju C6 Menuju D8 Lanjut Putih Menjalankan Menterinya Menuju D3 Karena Posisi Kuda putih Di G5 Mengancam Hitam Dimana Menteri putih Ditambah Kuda juga Menyerang Posisi Di H7 Kemudian Putih Memilih Memajukan Pionnya Di H7 Menuju H6 Dan Kuda putih Pun berpindah Dari G5 Menuju M4 Kuda Hitam Pun berpindah D8 Menuju C6 Kemudian Putih Putih Memilih Menjalankan Benteng D1 Menuju D1 Kemudian Hitam Menjalankan Menjalankan Pion Pion Di A7 Menuju A6 Dan Lanjut Putih Menjalankan Benteng Dari S1 Menuju E2 Kemudian Hitam Buang Tempo Menjalankan Benteng Dari E8 Menuju A8 Menuju A7 Karena Posisi Hitam Sudah Baik Tapi Putih Agresif Memilih Menjalankan Menterinya Untuk Disejajarkan Dengan Gajah Putih Di C4 Menyerang Langsung Petak Pion Hitam Di F6 Karena Belum Merasa Terancam Hitam Buang Tempo Kembali Menjalankan Benteng Di A7 Menuju A8 Ya Inilah Yang Ditunggu Tunggu Pengorbanan Putih Kira-kira Apa yang Dikorbankan Oleh Putih Untuk Menyerang Hitam Apakah Teman-teman Pecinta Catur Ada yang Ingin Mencoba Yang Manakah Apakah Peon Peon Maju Dari E5 Ke E6 Atau Menteri Memakan Peon Dari F7 Dan Ternyata Jawabannya Adalah Putih Menjalankan Kudanya Di E4 Menuju D6 D6 Dan Hitam Memakan Kuda putih Di D6 Dengan Peon C7 Ya Dilanjutkan Dengan Putih Memakan Peon Hitam Di D6 Dengan Peon Di E5 Ya Langsung Selangat Langsung Skak Skak Lebih Memilih Menjalankan Kudanya Untuk Menutup Skak Ini Kenapa Karena Apabila Putih Hitam Memilih Untuk Menggeser Rajanya Ke D8 Maka Putih Memilih Kesempatan Untuk Menumpuk Benteng D1 Menuju E1 Serangan Langsung Menuju Petak E8 Yang Dimana Hitam akan Semakin Sulitan Baik Selan Selanjutnya Hitam Menjalankan Kudanya Dari G8 Menuju E7 Lanjut Putih Menjalankan Benteng D1 Menuju E1 Kemudian Lagi-lagi Hitam Membuang Tempo Menjalankan Benteng Dari A8 Menuju B8 Kemudian Ada langkah Menarik Dari Putih Yaitu Lagi-lagi Korban Mengorbankan Kembali Perwiranya Yang Manakah Perwiranya Dikorbankan Oleh Putih Dan Ternyata Yang Korban Adalah Benteng Di D2 Akan Makan Kuda Di Benteng Di E2 Akan Makan Kuda Di E7 Yes Kak Tidak Tidak Dimakan Oleh Kuda Tetapi Malah Menggeser Raja Ke D8 Kemudian Putih Memiliki Pilihan Untuk Skat Dan Menteri Tetapi Karena Perbedaan Jumlah Perwira Maka Putih Tidak Memilih Untuk Menukarkan Benteng Dua Dengan Sebuah Menteri Dari Beda Hitam Maka Yang Dilakukan Putih Adalah Makan Pion Di F7 Menteri Terancam Oleh Benteng Maka Pindah Ke G8 Kemudian Ini Langkah Menarik Lagi Putih Berusaha Menjalankan Kudanya Dari F3 Menuju E5 Dimana Yang Mungkin Posisi Untuk Menyerang Kuda Hitam Di C6 Tapi Hitam Menjawabnya Dengan Menjalankan Menteri Dari G8 Menuju E8 Lanjut Akhirnya Putih Memakan Kuda Hitam Di C6 Yang Skak Raja Raja Mendapat Ancaman Dari Kuda Dan Ada Beberapa Pilihan Hitam Pemakan Kuda Bisa Pion Di B7 Atau Pion Di D7 Maka Pilihan Hitam Memakan Menggunakan Pion Di D7 Kenapa Karena Kalau Pion Di B7 Makan Kuda Di C Nah Makan Dilakukan Putih Adalah Menggerakkan Menterinya Menuju A5 Skak Skak Mat Jadi Pion Di D7 Makan Kuda Di C6 Baik Langsung Putih Mendapat Menteri Maka Benteng Putih Di E1 Makan Menteri Hitam Di E8 Dilanjutkan Dengan Hitam Memakan Benteng Putih Di E8 Kemudian Menteri Putih Karena Terancam Mundur Ke D4 Dan Hitam Karena Memiliki Jalur Untuk Melakukan Skak Terhadap Raja Putih Di E1 Langsung Menjalankan Bentengnya Di E8 Menuju E1 Ya Skak Putih Memundurkan Gajahnya Dari C4 Ke F1 Ya Kemudian Hitam Memakan Gajah Putih Di F1 Putih Memakannya Dengan Raja Jadi G1 Kemudian Hitam Memilih Mengancam Benteng Putih Di F7 Dan Menjelang Putih Adalah Menggeser Yang dilakukan Putih Selanjutnya Adalah Bisa Beberapa Pilihan Menggeser Benteng Menuju F7 Atau Skak Di B6 Kemudian Yang dilakukan Oleh Putih Adalah Menggeser Benteng Dari F7 Menuju E7 Kemudian Hitam Memiliki Langkah Karena Putih Memiliki Jalur Menterinya Menuju B6 Langsung Skak Terhadap Raja Hitam D8 Maka Hitam Memiliki Langkah Memajukan Pionnya Dari B7 Menuju B6 Kemudian Putih Memilih 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 Untuk Memakan Pion Hitam Lige 7 Karena Sudah Terjepit Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dilakukan Oleh Hitam Akhirnya Hitam Memilih Untuk Skak Dan Putih Memilih Menggeser Rajanya Ke G1 Kemudian Hitam Memilih Mengorbankan Benteng IB7 Dan Akhirnya Skak Mat Baiklah Demikianlah Akhir Dari Permainan Catur Kita Pada Hari Ini Silahkan Teman Teman Subscribe Dan Like Dari Permainan Catur Ini Bila Teman Teman Menyukainya Terima Kasih Selamat Bermain Kembali Pada Sesi Permainan Berikutnya Salam Catur 10 10 10 10 12 12 13 Terima kasih.